Jenazah korban longsor underpass Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Dianti Diyah Cahyani Putri, 24 tahun, selasa 6 Februari 2018, tiba di rumah duka di perumahan kota Serang Baru, kawasan permata hijau blok R no. 7, RT 01 RW 08, Kelurahan Banjar Agung, Kejabatan Cipocok Jaya, kota Serang. Kisah tangis mewarnai kedatangan mobil ambulans yang membawa jenazah Dianti Diyah, pegawai GMF Aero Asia, di rumah duka sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Jenazah diantarkan menggunakan ambulans dari rumah sakit maya padat Tangerang ke kota Serang. Orang tua Dianti yakni Katot Cahyono Susanto dan Sudiana Susilaning, yang setia sejak semalam menunggui proses evakuasi di lokasi longsor, tampak tegar saat keluar dari mobil ambulans. Sementara itu ganda sang kakak tak kuat menantangis. Almar rumah Dianti akan dimakamkan di TPU Cengkok, kota Serang, Banten, selesai tukur sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Direktur Keuangan GMF Aero Asia, Iksan Nur Cahyo, yang datang bersama pegawainya di rumah duka, mengatakan, Yanti Dias Cahiani Putri baru diangkat sebagai pegawai 1.00 hari lalu. Almar rumah dikenal sebagai sosok yang baik, racin dan salekah, sehingga cepat diangkat sebagai pegawai karena prestasinya baik. Seluruh keluarga besar GMF dan Karugatruk merasa kehilangan almakuma. Pihak perusahaan sangat berduka atas meninggalnya Dianti. Pertamaian Dianti Pertamaian Dianti Pertamaian Dianti Satu Februari, jadi kalau kita lihat orangnya soleh, orangnya soleh baik, pekerjaannya baik, rajin. Jadi dia segera cepat diangkat jadi pegawai, karena prestasinya bagus juga. Bisa dilihat teman-teman, kita sangat merasa kehilangan seluruh keluarga besar, GMF dan Gargoreca Group. Nanti mungkin juga rencananya burinya akan hadir juga. Jadi kita sangat berduka atas peninggalnya dianti dia putih. Saat tertimpa musibah longsor dalam kondisi masih bagus. Merespon petugas evakuasi, bahkan almak rumah berkuasa. Dari keterangan Iksan Nur Cahyo diketahui, pada tulang leher pakaian belakang almak rumah, terdapat retak dan menurut Iksan luka tersebut yang menyebabkan Pianti meninggal di rumah sakit maya padat, Tangerang, Banten. Hari kemarin, dia puasa Senin Kamis, dia biasa puasa Senin Kamis. Pasa Senin Kamis, memang dari tadi sempat ngobrol sama ibunya, memang waktu gempa kemarin. Kembal-kemarin dia lagi sholat, lagi sholat, ingin meninggal secara khusnul khotimah. Sebelum tertimpa musibah longsor, Dianti pernah mengatakan kepada ibunya ingin meninggal secara khusnul khotimah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.